DPP LDII Terutama dalam penanganan limbah organik Kegiatan ini adalah tindak lanjut Seminar Hari Lingkungan Hidup Yang bertema penanganan sampah domestik dalam lingkup rumah tangga Pada masa pandemi COVID-19 Demi pemulihan lingkungan dan pelastarian sumber daya alam Acara serah terima alat pengolah sampah itu Dihadiri oleh Ketua DPP LDII Rubio dan Sudarsono Serta pengurus DPP LDII lainnya Komponen dari Eko Pesantren adalah bagaimana Manajemen tata kelola lingkungan dikelola dengan baik Yang intinya secara SSTK itu akan menjadi lebih bagus Kondisinya sehat, lingkungannya aman Itulah yang kita harapkan dari aspek Eko Pesantren Nah, Pondok Pesantren Nuruliman saya rasa sangat perspektif Untuk dikembangkan jadi salah satu model Di Pondok Pesantren Nuruliman, mayoritas sampah yang dihasilkan adalah sampah rumah tangga Seperti sayuran, nasi, limbah kertas, dan sebagainya Meskipun terdapat 300 santri yang bergiliran menangani sampah Mereka agak kewalahan Bahan organik tidak ditangani dengan baik itu biasanya akan muncul bau Muncul banyak lalat Lalat yang membawa penyakit Dan juga kelihatan kesannya jorok Nah, maka kita berharap nanti ke depan hal seperti itu sudah tidak terjadi lagi Bahkan bisa memberikan nilai tambah Karena bekas-bekas sampah organik yang sudah diproses tadi Itu bisa menjadi produk yang ada nilai jualnya DPP LDI memberikan solusi berupa demonstrasi bank komposer Dengan metode Sabdo alias 11 detik aja biodegradasi organik Metode Sabdo diperkenalkan oleh Prof. Arief Sabdo Yuwono Yang menggunakan lalat Black Soldier Fly alias BSF Metode ini diperkenalkannya pada webinar lingkungan hidup beberapa waktu lalu Ada pula bantuan demonstrasi alat nebulizer sederhana Yang diperagakan oleh Hari Winarsa Ia memodifikasi rice cooker menjadi alat nebulizer yang menjadi pertolongan pertama Dalam membantu pelonggaran pernafasan Bagi penderita COVID-19 bergejala ringan Pengelolaan sampah ini sangat untung sekali Di samping mengurangi limbah Yang kedua mengurangi bau Yang ketiga tentu beri nilai ekonomis Yang mana kompos itu bisa digunakan untuk pupuk dan lain sebagainya Ini luar biasa sekali Ini adalah penghormatan bagi pondonur iman Menjadikan pilot project yang bisa dikembangkan lagi untuk tempat-tempat lain Pada akhir acara diadakan penyerahan secara simbolis Tiga bak pengompos dari DPP LDI ke pengurus pondonur iman Harapannya pondonur iman bisa menjadi percontohan bagi pondonur lain Dalam pengelolaan limbah ramah lingkungan Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumahu khairoh telah menonton Terima kasih telah menonton